PANDAM 17, CENDERAWASIH MAIJEN TNI IZAK PANGEMANAN MEMASTIKAN TIDAK ADA WARGA SIPIL DI INTANJAYA, PAPUA TENGAH, YANG MENJADI KORBAN AKIBAT KONTAK TEMBAK PRAJURIT TNI DAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA, KKB. IZAK TAK MEMUNGKIRI BAHWA SAAT AKSI KONTAK TEMBAK DI INTANJAYA KEMARIN, Ada satu warga sipil yang terkena tembakan, namun pihaknya langsung memberikan penanganan medis. Tapi saya pastikan itu bukan tembakan dari anggota TNI, karena tembakan TNI semuanya terbidik dan sasarannya sudah pasti terpilih, KKB. Kita jamin tidak akan salah tembak, ungkap IZAK di Makodam 17, CENDERAWASIH, JAYAPURA, RABU, 24 JANUARI 2024. Menurut IZAK, prajurit TNI senantiasa melindungi masyarakat sipil dari gangguan keamanan yang dilakukan para kelompok pengacau keamanan di Papua. Tidak boleh ada masyarakat sipil yang menjadi korban, sehingga apabila terjadi kontak tembak maka TNI akan melakukannya dengan terbidik, jadi tidak akan ada masyarakat sipil yang tertembak, tegas mantan dan rindam 17, CENDERAWASIH ini. Satu dari sekian upaya yang dilakukan TNI terhadap warga sipil di Intan Jaya, sebut IZAK, yakni dengan mengungsikan di tempat yang lebih aman dan nyaman. Kita lindungi mereka, kita layani agar mereka tidak kesulitan sampai situasi kembali normal, dan hari ini masyarakat sudah kembali ke rumahnya karena situasi sudah normal, bebernya. TNI juga terus melakukan langkah strategis untuk menjaga keamanan di wilayah Intan Jaya. Kita berharap dan kita minta kepada semua pihak agar jangan mengembangkan isu-isu yang akhirnya masyarakat terdampak, dengan ini isu lalu menimbulkan korban di kalangan masyarakat, Pinta IZAK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!